Penyidik Direkturat Kriminal Khusus Paul Dabitru Jaya menggeledah kediaman rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di Bekasi, Jawa Parat. Penyidik tiba di rumah Firly di kompleks Vila Galaksi, Jaka Setia, Bekasi Selatan ini sekitar pukul 10 pagi tadi. Menurut Ketua RW Setempat, ada dua rumah lain selain rumah Firly yang ikut digeledah pemirsa. Selama penggeledahan berlangsung, puluhan aparat bersiaga di sekitar lokasi. Selain di Bekasi, Jawa Barat, polisi juga menggeledah kediaman Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Penyidik Direkturat Kriminal Khusus Paul Dabitru Jaya sempat terkendala untuk masuk ke rumah. Penggeledahan rumah Firly berkenaan dengan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK kepada ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri sebelumnya memenuhi panggilan pemeriksaan polisi pada selasa 24 Oktober 2023. Firly diperiksa selama kurang lebih 10 jam oleh penyidik gabungan di Bares Krim Polri. Penyidik Dit Kremsus, Polda Metro Jaya rampung menggeledah rumah ketua KPK Firly Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta. Penggeledahan ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam lamanya. Penyidik tampak membawa koper ketika keluar dari rumah Firly Bahuri yang berada di Jalan Kertanegara, Jakarta. Namun belum diketahui apa yang disita oleh polisi dari kediaman Firly yang berada di Kertanegara. Pemirsa untuk memperbaru informasi terbaru mengenai penggeledahan kediaman ketua KPK Firly Bahuri, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami ada Fada Inditi Kertanegara dan juga Celia Alexandra di Bekasi. Pertama pemirsa kami akan mengajak Anda menuju terlebih dahulu ke Fahada Inditi yang saat ini berada di Kertanegara. Fahada Inditi Anda bisa gambarkan seperti apa kemudian yang terjadi di kediaman Firly Bahuri mengenai penggeledahan ini? Ya selamat petang Tingsa Andro dan juga pemirsa tim penyidik dari DITRAS Krimsus, Polda Metro Jaya memang sudah selesai melakukan penggeledahan di kediaman dari ketua Komisi Pembatasan Korupsi atau KPK, yakni Firly Bahuri yang terletak di Jalan Kertanegara nomor 46, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rumah ini, tepatnya rumah yang ada di belakang saya ini diduga merupakan rumah yang dijadikan oleh Firly Bahuri untuk bertemu dengan pihak-pihak di luar kedinasan atau di luar kepentingan instansi yang dipimpinnya, yakni KPK. Tadi tim penyidik sudah melakukan penggeledahan selama kurang lebihnya 3 jam, di mana mereka ini datang pada sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Memang penyidik ini tadi sempat tertahan di depan gerbang selama kurang lebihnya 30 menit, baru hingga akhirnya ada pihak yang membantu untuk membukakan pintu gerbang di rumah di nomor 46 Jalan Kertanegara ini. Akhirnya ada sekitar 10 penyidik yang masuk ke dalam mengenakan kemeja berwarna putih, di mana kalau berdasarkan pantauan kami, tadi penyidik yang masuk ke dalam untuk melakukan penggeledahan, membawa sebuah koper berukuran sedang berwarna abu-abu, dan juga membawa satu mesin pencetak atau printer berwarna hitam. Kemudian pada saat penggeledahan berlangsung di dalam rumah nomor 46 ini, memang penjagaan dilakukan dengan sangat ketat di depan rumah, di mana ada sejumlah pihak dari kepolisian yang melakukan penjagaan lengkap, atributnya, yakni dengan mengenakan rompi anti peluru, dan juga membawa sencata laras panjang untuk berjaga, agar tidak ada pihak yang tidak berkepentingan masuk ketika penggeledahan tersebut berlangsung. Kemudian penggeledahan tadi selesai pada sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di mana tim penyidik itu keluar dengan membawa kembali sebuah koper yang sebelumnya sudah dibawa, kemudian juga printer yang tadi pada saat masuk ini dibawa juga kembali dibawa keluar, dan juga ada tambahan kami melihat semacam kotak penyimpanan dan juga tas tote bag yang dibawa keluar oleh tim penyidik tersebut. Kami memang belum mendapatkan konfirmasi dari pihak Polda Metro Jaya, yakni penyidik dari DITRAS Krimsus Polda Metro Jaya, mengenai apa-apa saja sebenarnya yang diamankan dari penggeledahan di rumah nomor 46 Jalan Kertanegara ini, namun kami tadi mendapatkan konfirmasi juga bahwa ada seorang yang mengaku sebagai sopir dari pemilik rumah ini yang ikut dalam proses penggeledahan pada saat tadi rumah nomor 46 ini digeledah oleh tim penyidik. Nah, namun yang bisa kami pastikan ini penggeledahan pada hari ini juga berkaitan dengan kasus yang memang sedang menimpa Firly Bahuri, yakni dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sampai saat ini sudah ada 54 orang saksi yang diperiksa. Sementara itu, Andro dan juga Tisa kembali ke Anda di studio. Baik, dari pada ini kami ajakannya bergabung bersama dengan rekan kami, ada Celia Alexandra di depan kediaman Firly Bahuri yang terletak di Bekasi, Jawa Barat. Celia, apa saja yang disita dari kediaman Firly? Apakah masih berlangsung hingga saat ini? Baik, selamat petang. Andro, Tisa dan juga Pemirsa benar sekali penggeledahan yang dilakukan hari ini di kediaman Firly Bahuri di Bekasi sudah selesai dilakukan penggeledahannya. Tadi kami sempat melihat bahwa mobil-mobil polisi sudah kembali atau sudah keluar dari kediaman Firly Bahuri. Namun kami belum melihat lebih rincinya lagi bahwa ada barang bukti apa yang diterima. Tapi tadi ada keterangan dari kuasa hukum Firly Bahuri yaitu Ian Iskandar mengatakan bahwa dalam penggeledahan hari ini di rumah Firly Bahuri tidak ditemukan atau tidak didapatkan bukti-bukti dalam penggeledahan yang dilakukan selama 3,5 jam lamanya. Penggeledahan ini berlangsung dari pukul 12 tadi hingga pukul 16 tadi. Dan dalam penggeledahan tadi Firly Bahuri juga turut hadir bersama dengan keluarganya dalam menyaksikan penggeledahan yang berlangsung di kediaman rumahnya. Ada sedikit yang disampaikan oleh kuasa hukum Ian Iskandar. Kuasa hukum dari Firly Bahuri bawah dalam penggeledahan yang dilakukan hari ini ada beberapa kejalan-kejalan di mana rumah-rumah yang diperiksa menurutnya bukan rumah-rumah yang berkaitan dalam kasus Firly Bahuri. Ada pun rumah yang diperiksa di Kertanegara juga bukan rumah kediaman yang biasa ditempati oleh Firly Bahuri. Rumah itu hanya rumah sewaan yang disewa oleh Firly untuk sebagai tempat singgahnya ketika berada di Jakarta. Sehingga menurutnya ketika dilakukan penggeledahan di rumah-rumah tersebut itu tidak relevan dengan kasus yang berlangsung saat ini. Dan juga kuasa hukum tadi mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti-bukti ini menandakan bahwa Firly sendiri belum dapat dipastikan merupakan tersangka dari kasus pemerasan yang berlangsung ini. Dan juga tadi kita belum melihat Firly Bahuri namun Firly berada di dalam rumahnya tadi. Sehingga ketika tadi kita menanyakan langsung kepada kuasa hukumnya Firly enggan untuk memberikan tanggapannya kali ini. Saya kembalikan kepada Anda Andro dan juga Tisa di studio. Dan sebelumnya ada Fahada Indi.